Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Zaki Safam Kali ini kita lihat Perkembangannya anggot Jupiter Ini sudah saya pasang jaring Karena sudah mulai diserang codot Jadi ya Harus dipasang, biar aman Nah, ini Ini perbuahan yang ke 10 atau ke 11 kalinya Saya sampai lupa ini Karena Sudah cukup lama ini umurnya Sejak 2020 ya Buahnya itu banyak banget Ini juga pakai pupuk murahan ya Cuma pakai NPK grower aja Tanpa Tanpa pupuk tambahan yang lain-lain Seperti Karate Boron Itu tidak pakai saya Nah, ini juga ada yang masih hijau Nyusul-menyusul Nah, kalau yang ini Ini Rosemary Jungle ya Buahnya itu lonjong-lonjong Sangat renyah Di sini anggur yang paling renyah ini Di atasnya Goswi ini Si Rosemary Jungle ini cukup genja ya Nah, itu Mirip-mirip banana ya bentuknya ya Ini saya pangkas di capang hijau aja Ini cuma 2 matun, 1 matun Dia mau membawa buah Nah, ini juga Ini Rosemary Jungle Nah, ini juga Nah, ini juga Nah, ini Jupiter ya Ini saya sambung di Saya titipkan di Ini ya Ini Saya Titipkan di anggur air fresh Nah, ini Sudah terpasang Jaringnya semuanya Jadi Biar nggak bungkusin satu-satu ya Kalau bungkusin satu-satu itu Bikin lelah Yang paling banyak di sini nih Paling meriah Sebenarnya Di sini kemarin itu ada Berapa ya Kalau nggak salah ada 10 dompol ya Tiba-tiba itu layu Contohnya seperti ini ya Nah, ini Tiba-tiba layu mati gitu ya Karena ujungnya ini Daunya udah nggak mau tumbuh lagi Ini tadi ada beberapa ya Ini sama ini Nah Ini Kemudian tadi beberapa Sudah saya buang Ya, di sini sudah Saya banyak yang potong Kemarin itu langsung Satu cabang itu Lima dompol Langsung Seperti ini ya Ini Ini layu Tiba-tiba layu Entah kenapa ini Tiba-tiba mati Begitu saja Setiap munggu Setiap saya pulang Selalu mendapatkan ketemu Yang seperti ini ya Ini mudah-mudahan Nggak ini Terlihat subur soalnya Di depannya ini Rata-rata yang mati itu Yang Yang Di atas buahnya ini Nggak mau tumbuh lagi Tiba-tiba Dia akan seperti ini Mati ini Sayang sekali ya Disini kemarin Jauh lebih besar-besar Dombolannya ya Ini sampai udah Nggak ada daunnya Saya potong sampai disitu Itu bekasnya Kita potong Ya karena Menurut saya juga aneh Tiba-tiba Mati gitu saja ya Jadi buat teman-teman Kalau Prustasi dengan codot Bisa pakai ini Aman Jadi Anggunnya juga Nggak mudah Kena Nggak mudah Kena Apa Jamur Codot juga Nggak bisa makan Burung juga Nggak bisa makan Jadi Sangat Efisien Dan Cepat ini Pemasangannya Yang kalau disini Itu ada Efres ya Efresnya juga Sedikit nih Nah Gimana nih Duh Efresnya Karena yang ini Angelica Angelica ini Cukup ganja Tapi ini Karena kemarin Kesalahan GA3 Jadi Hasilnya seperti ini Rompang-rompang Ini Paling Tawar Ini Angelica Ini Kalau sama GA3 Dosis Dosis kecil ya Setengah liter Satu tetes Seperti ini Hasilnya ini Banyak sekali Yang Yang rompang-rompang Jadi Buat teman-teman Yang punya Angelica Mending Dibiarkan Alami Daripada Seperti ini Besar-kecil Besar-kecil Sayang Jadinya Nah Ini Juga Kurang Bagus Nah Itu Akibat Kena GA Kalau Yang ini Efres Yang paling Bagus Ini Cuma Ini Matangnya Lama Sekali Tapi Dia Sangat-sangat Ternyanyi Rosberry Jungle Ini Warnanya Bisa Merah Kalau Panas Nyabul Ini Cuma Kena Sinar Matahari Tiga Jam Bisa Berbuah Itu Sudah Ada Yang Mulai Veracen Sangat Sangat Renyah Sekali Ini Mungkin Saingannya Ini Centurion Sangat Renyah Luar Biasa Cuma Matangnya Yang Begitu Lama Ini Dombolannya Cukup Lumayan Cuma Agak Burik Akibat Insektisida Lain Oke Sekarang dulu Video kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh